Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Kalau baik Sebelum kita Melanjutkan Ke pembelajaran hari ini Alhamdulillah Kita berdoa dulu Berdoa terlebih dahulu ya Agar pembelajaran hari ini Dapat Diberkahi Dan Semoga ilmunya bermanfaat Buat kalian semua Baik Berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya Bapak akan Mengabsen terlebih dahulu ya Siapa saja yang tidak hadir Pada pembelajaran hari ini Baik Yang pertama ada Ipan Hadir Egi Hadir Siti Julaiha Hadir Seperti lagi nih Wildan Hadir Dan yang terakhir Egi Hadir Hadir Nah Selanjutnya 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 Kita akan Langsung ke pembelajarannya Yang pertama Ada Yang Tahu Proses Bagaimana Proses Islamisasi Di Banten Silahkan Jika ada yang Tahu Boleh Punjuk tangan Tidak ada Tidak ada ini Tidak ada sama sekali Baik disini Bapak akan sedikit Menjelaskan Mengenai Materi Pada hari ini Yaitu Proses Islamisasi Di Banten Dan Peninggalannya Yang pertama Yaitu Proses Masuknya Islam Di Banten Banten Merupakan Kota Yang strategis Yang berhasil Dimanfaatkan Sunan Gunung Jati Yang Memperdayakan Putranya Yaitu Pangeran Nasruddin Yang Diangkat Sebagai Raja Pertama Di Kesultanan Banten Dibawa Kepemimpinan Pangeran Nasruddin Banten Menjadi Kuat Islamisasi Disebaruaskan Dibuktikan Dengan Semakin Banyaknya Yang memerlukan Gama Islam Dan Semakin Meluasnya Wilayah Islam Di Banten Yang Kedua Yaitu Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Ekonomi Kerajaan Banten Bertempuh Kepada Perdagangan Kerajaan Banten Memegang Monopoli Perdagangan Lada Di Lampung Yang Menjadi Komunitas Terbesarnya Hal Ini Membuat Kerajaan Banten Berkembang Pesat Dan Menjadi Pusat Niaga Yang Sangat Penting Dalam Kehidupan Sosialnya Masyarakat Banten Memegang Teguh Nilai-Nilai Keislaman Saat Pemerintahan Sultan Aging Titayasa Kehidupan Sosial Masyarakat Semakin Meningkat Karena Sultan Memberikan Kesejahtaan Lakiat Lakiat Walaupun Agama Islam Adalah Agama Yang Besar Kehidupan Banten Di Kehidupan Banten Namun Penduduknya Mengalami Praktik Toleransi Kepada Umat Agama Lainnya Dan Peninggalan Peninggalan Kesultanan Dari Kesultanan Banten Yang pertama Masjid Agung Banten Keraton Sulosawan Keraton Kaibon Benteng Spellwick Dan Vihara Apelokitas Fara Setelah Penjelasan Dari Bapak Tadi Sekarang Bapak Ingin Kelas 11 IPS 3 Ini Dibagi Menjadi Kelompok Kelompok Kemudian Masing Kelompok Silahkan Berdiskusi Mengenai Hasil Dari Penjelasan Bapak Tadi Bagaimana Petanggapan Dan Kesimpulan Yang bisa Tiap Kelompok Dapatkan Bapak Berikan Waktu 10 Menit Dari Sekarang Agar Kalian Mendiskusikannya Terlebih dahulu Dengan Kelompoknya Diskusinya Dipersilahkan Ya Baik Sudah Ya Sekarang Bapak Ingin Salah Satu Perwakilan Dari Kelompoknya Masing-masing Maju Dan Mempresentasikan Hasil Diskusi Dari Kelompoknya Dimulai Dari Kelompok Satu Ya Dilanjutkan Kelompok Dua Tiga Dua Dan Tiga Dipersilahkan Kepada Kelompok Pertama Yang Dapat Dijelaskan Baik Bagus Sekali Penjelasannya Bapak Rasa Kalian Semua Sudah Memahami Betul Mengenai Bagaimana Proses Islamisasi Yang Ada Di Banten Dan Seperti Apa Bentuk Peninggalannya Oke Anak Bapak Rasa Materi Kali Ini Dicukupkan Jelaskan Apa Yang Sudah Disampaikan Melalui Bapak Tadi Dan Juga Dari Hasil Diskusi Kelompok Nah Sekarang Ada yang Sekiranya Ada yang Ingin Ditanyakan Sebelum Bapak Menutup Pembelajaran Pada hari Ini Tidak Ada Baik Kalau Memang Tidak Ada Silahkan Pada Anak Pada Anak Semua Disiapkan Buku Catatannya Untuk Mencatat Tugas Di pertemuan Yang Kedatang Bapak Ingin Setiap Anak Atau Individu Membuat Sebuah Laporan Hasil Diskusi Berorang Hasil Diskusi Mengenai Materi Pada Hari Ini Dan Juga Membuat Video Mengenai Video Singkat Mengenai Materi Pada Hari Ini Agar Kalian Bisa Mengingat Kembali Apa Yang Telah Dipelajari Pada Hari Ini Dan Pembahasannya Mengenai Proses Masuknya Islam Di Banten Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Baik Mungkin Sekian Yang Dapat Bapak Sampaikan Mohon Maaf Atas Kelilapan Atau Ada Salah-salah Kata Dari Bapak Selamat Siang Sampai Bertemu Di Pertemuan Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai